Kali ini kita akan membahas tentang apa saja tandanya bila pasangan kita tak lagi cinta Salam Rahayu Kembali lagi dengan saya Dewi Sundari Apa kabar anda Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan setelah kelancaran dimanapun anda berada Kali ini kita akan membahas tentang apa saja tandanya bila pasangan kita tak lagi cinta Serta solusinya bagaimana Setidaknya ada 5 tanda yang bisa menunjukkan bahwa perasaan pasangan anda tidak lagi sama Bahwa cintanya sudah tidak ada Sehingga hubungannya dijalani saat ini tinggal bungkusan saja Isinya sudah kosong Apa yang menyebabkan hilangnya perasaan cinta ini? Macam-macam Entah itu karena berjalannya waktu atau bahkan karena munculnya orang ketiga Ciri pertama yang menandakan bahwa pasangan anda tak lagi cinta adalah bila dirinya tidak bersedia mendukung anda Apa yang menjadi tujuan anda tidak dianggapnya sebagai tujuan bersama Bahkan anda dibiarkan berjuang sendiri Anda dibiarkan bersusah payah untuk mencapai tujuan tersebut tanpa adanya dukungan apapun dari pasangan Ciri kedua Pasangan tidak ikut bertanggung jawab Apapun masalah yang terjadi dalam hubungan ini Ia cenderung menutup mata dan telinga Entah itu masalah keuangan atau masalah kekeluargaan Akibatnya anda pun memikul semua beban sendirian Mempertanggung jawabkan dan menyelesaikan semua masalah sendiri tanpa ada teman untuk berbagi Jika pasangan masih cinta tidak mungkin anda dibiarkan sesusah ini Lanjutkan ciri ketiga Adalah tandanya pasangan tak lagi cinta jika hanya anda yang pernah berinisiatif dalam hubungan ini Pasangan tidak pernah lagi memulai atau membuka komunikasi Selalu harus anda yang memulai duluan Seakan-akan hubungan ini hanya berjalan satu arah tanpa ada timbal baliknya Ciri keempat Pasangan lebih suka menghabiskan waktunya bersama teman dibandingkan dengan anda Kemudian ciri yang terakhir Bila pasangan tak lagi cinta Maka ia akan selalu menyalahkan anda Apapun yang anda lakukan Yang gendak keliru dan tidak benar Padahal lihat anda baik Jika sudah begini Bukan hanya hubungan tidak sehat lagi Tetapi malah berpotensi untuk menyakiti Lalu solusinya bagaimana? Adakah cara untuk membantu mengembalikan perasaan pasangan kita? Terutama bila hubungannya jarak jauh atau sudah terlanjur jarang bertemu Ada ambilan khusus yang memang ditujukan untuk membantu mengembalikan perasaan pasangan Namanya adalah ajan putergiling Jadi berupa seperangkat dua dan lelaku Yang dimaksudkan untuk mempengaruhi sukma pasangan kita Agar kembali kasih seperti sedia kala Amalan ini tetap bisa diamalkan meskipun posisinya anda berdua perjauhan Lebih lanjut boleh anda hubungi nomor yang tertera di layar Perkenalkan diri anda Dan sampaikan keinginan anda untuk mengembalikan perasaan pasangan seperti sedia kala Selanjutnya akan dibantu sebanyak mungkin Termasuk tata caranya bagaimana dan apa saja yang diputuhkan Sampai disini, kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan Seperti pertanda bila pasangan tak lagi cinta Semoga memberikan sedikit lawasan dan pertimbangan untuk anda Terima kasih banyak yang menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam berhenti Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!